Intro Oke, siap Oke, sekarang langsung kita latihan modul 2 Soalnya nomor 1 ya Oke, disini yang nomor 1 ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau tanya enggak? Atau masih kurang paham? Atau masih kurang paham Ya, oke Yang bagian A bisa enggak? Yang bagian A pada bisa? Yang tentukan rasionisasi asam lemah? Bisa? Halo? Berarti HA tambah OHAMIN, Kak Ionisasi berarti dia memang ion kan? Menjadi ion Lebih tepatnya sebenarnya bukan rasi antara asam lemah sama asibasa Tapi rasi ionisasinya itu adalah disosiasi dia maksudnya Dengan air? Ya, dengan air ya Berarti HA tambah H2O Jadi setimbangan jadi H3O+, ditambah aminas gitu ya Ya Nah disini kan tulis pasang akuos, liquid, akuos, akuos ya Bisa ya? Bisa ya? Oke Tentukan sampai awal dari asam, larutan asam lemah, lihat dari mana? Dari kurva, Kak Nah, kurvanya berapa di kurva? Ini dua kurvanya sama ya Cuma ini di zoom di bagian sini ya Terus di zoom jadi gini Itu maksudnya Gimana? Kira-kira berapa HA-nya? 3 Ya, HA-nya 3 ya Kelihatan dari sini dia mulai di pH 3 Oke Tentukan nilai KA dari asam memprotiknya Gimana caranya? Ingat nggak tadi pagi saya bilang gimana caranya? Bertidak buat persamaan reaksi dulu, Kak Nah, kalau misalnya buat persamaan reaksi kan berarti kita harus punya data Berapa molar, berapa jumlah molnya gitu kan ya Nah, tapi kalau misalnya kita nggak dikasih data Cuma dikasih data kurva titrasi Kita bisa melihat dari kurva aja gimana caranya Yang kita bisa simpulin dari data ini apa? Pertama Perawal 3 Perawalnya 3 Lalu Titik ekvivalen Ya, titik ekvivalennya apa? Ya, belum dimut Kalau tidak ingin bicara boleh dimut ya Kalau misalnya mau ngomong nggak apa-apa Oke, gimana? Kalau ekvivalennya pas kapan ya disini? Saat volume titrannya berapa? 15 Nah, 15 ya ini volume titik ekvivalennya Disini kita lihat Karena dia cuma ada satu titik ekvivalen Berarti dia asamnya berapa valensinya? Satu, dua, atau tiga? Satu Satu ya Karena cuma ada satu ekvivalen Nah, lalu berarti disini kita bisa simpulin Kalau ekvivalennya saat volume-nya 15 gitu ya Disini titik ekvivalennya sekitar ya 11 gitu lah ya Nggak jelas Nggak kelihatan jelas disini Nah, tapi kita bisa tahu PK-nya dari mana? Dari apa tadi pagi? Kapan kita tahu saat pH-nya sama dengan PKA? Ya Saat kapan? Saat kapan kita tahu pas saat volume-nya berapa? Setengah titik ekvivalen Setengah titik ekvivalen Setengah titik ekvivalen Setengah titik ekvivalen Ya Nah, berapa? Berarti 7,5 ya Nah, kalian cari saat volume setengah ekvivalen Nah, saat volume setengah ekvivalen itu pH-nya sama dengan PKA Nah, sekarang berapa? 7,5 ya Berarti kira-kira sini Sini 6, ini 7 Ini 7,5 7,5-nya berarti disini pengen sekitar Nah, kalian tarik garis selesai disini Ya Dapatnya sekitar 6, berapa itu? 6,6 ya? Ya, ya enggak sih? Atau berapa itu? Ya Berarti dari kurva kalian dapat nanti Saat volume setengah ekvivalen pH-nya adalah 6,6 Berarti pH-nya sama dengan 6,6 sama dengan PKA-nya Nah, KA-nya berarti gimana dong? Gimana cari-cari KA-nya? 10 pangkat min KA Ya, 10 pangkat min PKA Ya Berarti 10 pangkat min 6,6 Gitu ya? Bisa ya? Iya, Kak Bisa Oke, KA-nya sama dengan 10 pangkat min 6,6 Tentukan molaritas asam, lemah, monoprotik Terus Gimana caranya menentuin molaritasnya? Jadi kita tahu pH awalnya adalah 3 Kita tahu PKA-nya adalah segini Nah, berarti kita bisa pakai apa? Humus? Yang? Akar KA kali MA Ya, akar KA kali MA Nanti saat terakhir, saat kalian sudah ketemu Ya, kan nanti kalian cari tuh Konsentrasi H+, sama dengan Akar KA kali molaritas asam kan Konsentrasi HA Nah, nanti saat selesai Sudah ketemu HA-nya Ini kalian cari HA-nya berarti apa? H+, pangkat 2 Dibagi KA ya Berapa dapatnya? Coba dihitung dulu H+,-nya ini 10 pangkat min 3 ya Pangkat 2 Dibagi pangkat min 6,6 ya Dibagi berapa? 10 pangkat min 0,6 gak sih? Coba Ya Min 6 plus Ya, 0,6 Eh, 10 pangkat 0,6 Maaf Ya, 10 pangkat 0,6 Coba berapa ini? Siapin kalkulator ya Berapa? 3,98 3,98 ya 98 Ya, 3,98 Molar ya Nah, kalian cek 3,98 molar ini jauh lebih gede kan ya Dari KA Berarti aproximasi kalian Pakai rumus ini adalah Benar ya Jadi gak masalah Aduh, maaf Pencet Jadi, kalian cek lagi nanti Saat kalian ketemu Jauh lebih besar Berarti kita boleh pakai rumus Yang ini Sampai nomor 1 Ada yang mau tanya lagi gak? Gak ada ya? Kak Ya Silahkan Kalau hasilnya mendekati KA Jadi, harus pakai rumus yang mana? Kalau misalnya kita mendekati yang mendekati KA Sebenarnya kita berarti harus cek lagi Kita pakai persamaan yang Setimbangan ya Pakai setimbangan Kita cek dulu Apakah sama rumusnya atau tidak Nah, kita tahu KA itu ya Tadi ini ya Persamanya Aku Sebentar Itu Terima kasih Ini cara gedeinnya Oke, sip Ya Nah, kita cek lagi Pertama kita cek dulu Dia tuh Pakai persamaan Ini ya Pindahin dulu Ya Terus tambah Nah, kita buat diagram Mula-mula Reasi setimbang Nah, setimbangnya Kita punya data apa? Satu setimbangan PH-nya 3 Berarti H3O plus-nya 10 pangkat min 3 Lalu HA-nya kita gak tahu nih Kita sebut saja X Nah, disini kan nanti Plus Eh, kok plus Maaf Nanti disini kan Min yang berasi kan Jangan X deh Sebut saja Persentrasi HA Ya Disini kan nanti Min X Ini plus X Ini plus X Ini gak ada ya Awalnya Nah, kita tahu X-nya berarti sama dengan 10 pangkat min 3 kan Berarti kita tahu nanti Udah disini HA-nya adalah HA Minus 10 pangkat min 3 Pa Disini 10 pangkat min 3 Jadi disini kamu tidak mengabaikan Kalau misalnya tadi Dibilang Kalau HA-nya deket Kalau misalnya HA-nya deket sama KA Gimana, Kak? Berarti kan ini kita gak boleh abaikan nilai X-nya Berarti kita tulis sebagai ini aja Yaudah, tinggal kita masukin ke persamaan KA KA sama dengan 10 pangkat min 3 Dikali 10 pangkat min 3 Berarti pangkat 2 Eh, pangkat 2 Dibagi HA Dikali minus 10 pangkat min 3 Yaudah Kalian selesaikan persamaan ini Dapat nanti HA-nya Begitu ya Jadi kalau misalnya gak bisa diabaikan Kalian buat diagram mula-mula reaksi sisanya Kecuali kalau bisa diabaikan Kalian gak usah hitung ini 10 pangkat min 3 Langsung abaikan ini Jadi apa? Mendekati Sebentar Saya tulis Kalau misalnya diabaikan jadi apa ini? Jadi mendekati HA ya Kalau mendekati HA Apa yang terjadi disini jadinya HA doang Gak ada 10 pangkat min 3 Ya, balik lagi ke persamaan awal Apa? HA sama dengan A Sebentar Atas X kuadrat Ya, HA HA Sama dengan X kuadrat Eh, A plus kuadrat Dibagi KA Gitu ya Ini kalau diabaikan Tapi kalau gak diabaikan Kalian kerjakan dari persamaan yang ini Paham ya? Jadi ketika kalian kerjakan persamaan setimbangan Pastikan kalian buat diagram mula-mula reaksi sisa dulu Ya Kecuali ya Kalau misalnya tadi ini Tentukan per awal ya Kita gak bisa lihat dari itu Karena gak ada data Data kita cuma dari kurva titrasi Tapi kan kita udah punya data Dari kurva titrasi tadi PH sama KA ya Berarti kita bisa hitung konsentrasi awal Sampai sini paham? Paham Oke ya Boleh aku lanjut soal selanjutnya Tentukan Paham Terima kasih.